Oke langsung saja kita coba untuk hasil speed testnya di bagian downloadnya Mendapatkan mantap mantap gua bilang 50,03 mbps ya Dan di bagian uploadnya masih berjalan naik Ini sungguh sangat-sangat ngeri banget 19,38 mbps Dan pingnya oh langsung saja kita coba untuk pengujian browsing Untuk membuka google sangat lancar dan facebook juga sangat lancar sekali teman-teman Tidak bisa diragukan dan tidak bisa dianggap sebelah mata Ini wajib kalian coba sekarang juga Di bagian blogspot juga sangat lancar Membukanya yahoo juga sangat lancar Kaskus sangat lancar sekali Dan setelah itu kita coba untuk pengujian streamingnya di 360p Apakah lancar? Very-very sangat-sangat lancar sekali yah Tidak ada kendala sama sekali tidak ada buffer Ini yang kalian cari wajib kalian coba yah 720p juga sangat lancar Ayo dong jangan lupa di like dong teman-teman Masa nonton doang Di 1080p juga sangat lancar sekali Dan berikut ini adalah hasilnya Hai guys jumpa lagi dengan abang kalian yang tampan ini Yah pastinya kalian udah sangat kesel ya Bikin emosi kalau Udah main game online lagi seru-seru Itu pingnya gak stabil Sering jumping Dan streaming juga sering buffer Lagi seru-serunya nonton film mantap-mantap kan Udah lah gak usah panik guys Kalian cobain APN yang tercepat Untuk semua operator ini Yang udah teruji secara efektif Ampuh atas si lemot dan lag Saat kalian bermain game online maupun streaming nih guys So buat kalian yang baru pertama mampir Jangan lupa sempetin buat like dulu ya Dan gak usah berlama-lama lagi guys Nanti ya keburu hujan dan kota kalian habis Dan juga gue mau berangkat kondangan nih guys Seperti biasa langkah pertama Langsung saja kalian masuk ke pengaturan HP kalian atau setelan ya Setelah itu kalian pilih kartu SIM dan jaringan selulernya guys Oke kartu SIM dan jaringan seluler kalian cocok Dan setelah itu pilih kartu SIM yang kalian pakai untuk internetan Di HP saya SIM 1 Setelah itu pilih nama titik aksesnya ya guys ya Nama titik akses Oke seperti ini Kalau sudah bisa kalian tambahkan APN baru guys Lanjut ya lebih cepat lebih baik Oke di bagian namanya kalian isikan seperti ini Jangan ngeres guys Isikan pakai huruf besar semua ya Super itil Super spasi itil guys Oke pakai huruf besar semua Itil bacanya bukan itil guys Pakai huruf besar semua ya Jangan sampai salah Oke Kalau sudah bisa kalian simpan nih guys Mantap Dan setelah itu di bagian APNnya kalian isikan seperti yang di layar ini guys Pakai huruf kecil semua ya Itil broadband Ya Jangan ngeres guys Itil broadband Sekali lagi Jangan sampai salah Kalian isikan Itil broadband Pakai huruf kecil semua ya Untuk di bagian APNnya Oke guys Ingat ini untuk semua operator ya Jadi jangan tanya lagi bang Buat 3 bisa gak bang Buat kartu Windows 8 bisa gak bang Bisa Semuanya Untuk semua operator nih All operator Oke Kalau sudah bisa kalian simpan Dan di bagian proxy Tidak usah kalian isikan guys Mantap gue bilang Kalau sudah Kalian lanjut di bagian portnya Juga dikosongin saja Dan Nama pengguna juga Tidak usah kalian isikan ya Kosongin Untuk di bagian sandinya Juga tidak usah kalah diisi ya Kosongin saja Dan langkah berikutnya Di bagian server nih guys Kalian isikan Seperti ini 168.192.10.21 Sekali lagi Untuk di bagian server Kalian isikan 168.192.10.21 Jangan sampai salah guys Oke Pokoknya kalian samakan saja Seperti yang di layar ini Yang berwarna itu angkanya Kalau sudah bisa kalian simpan Ya guys Oke Untuk berikutnya Di bagian MMSC nya Tidak usah kalian isikan Kosongin saja guys Mantap Kosongin saja Langkah berikutnya Di bagian proxy MMS Kalian isikan Seperti yang di layar ini 212.290.20.20 Kalian samakan saja Atau bisa kalian screenshot terlebih dahulu Nanti bisa kalian simpan Dan Kalau sudah Selesai ngisi Bisa kalian Hapus ya Proxy MMS nya Isikan 212.290.20.20 Next Kalau sudah bisa Kalian klik Oke Atau simpan Untuk di bagian Port MMSC Kalian isikan 80.80.20 Port MMSC nya Sekali lagi Jangan sampai salah Dan ini bukan Nomor toggle ya Guys Isikan 80.80.20 Kalau sudah bisa Kalian klik simpan Atau oke Dan ini penting ya Perhatikan Ini penting banget Dengarkan baik-baik Untuk di bagian MCC MMSC itu Jangan diubah Di hp kalian Pokoknya Biarkan tetap Bawaan hp kalian Masing-masing Jadi jangan Di otak atik Di bagian MCC MMSC nya Karena nanti Kalau kalian otak atik Tidak bisa disimpan Jadi biarkan tetap Bawaan hp Kalian masing-masing Ingat ya Setelah itu Lanjut Untuk bagian Jenis autentikasi Kalian isikan Pahap Double T Guys Ya kalau ada Ada double T Bisa kalian isi manual Kalian tambahin Double T Gak apa-apa Pab Spasi Double T Kalau bisa diisi manual Kalau gak bisa Pab saja Oke Kalau sudah bisa kalian simpan Dan untuk jenis APN Kalian isikan Default S U PL Jenis APN nya Default S U PL Guys Jangan sampai Salah Next Kalau sudah Bisa kalian simpan Atau klik OK Dan untuk protokol APN Kalian pilih IP versi 4 Garis miring IP versi 6 Ya IP versi 4 Atau IP versi 6 Pokoknya Seperti ini Pasti di HP Kalian ada Berikutnya Di bagian protokol Ramping APN Sama ya IP versi 4 Atau IP versi 6 Untuk yang lainnya Dikosongin saja Dan setelah itu Bisa kalian simpan Dan work Atau tidak work Kalian bisa tulis Di kolom komentar Ya guys Mantap Gue bilang Sampai jumpa Sampai jumpa